Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati rekan-rekan, baru saja kita melaksanakan penunjuan terkait dengan arahan Bapak Presiden untuk melakukan langkah-langkah pasca terjadinya kebakaran. Jadi tentunya yang harus kita pastikan bahwa pengungsian ada dan kemudian proses penanganan pasca untuk para pengungsi ditempatkan di mana. Kemudian juga kegiatan-kegiatan yang harus kita lakukan seperti trauma healing dan sebagainya saya kira sudah dikelar. Beberapa titik-titik yang disiapkan juga sudah disiapkan dapur lapangan sehingga kemudian untuk pengungsi semuanya sudah bisa dikelola dengan baik dan kemudian mendapatkan kebutuhan awal untuk standar dari posko-posko yang ada. Kemudian kita mendapatkan laporan bahwa sampai saat ini ada 15 orang yang meninggal yang saat ini sedang dilakukan pendalaman karena memang kondisi lukanya hangus ya sehingga tidak mau tidak mau kita perlu melakukan pendalaman terkait langkah-langkah yang harus dilakukan untuk mengenali korban karena tadi malam situasinya krodit dan kemudian masyarakat mengevakuasi dengan cepat sehingga kemudian diambil dari mana korban yang sudah meninggal tentunya ini perlu pendalaman dengan mengecek DNA, odontologi yang tentunya ini harus kita lakukan untuk memastikan bahwa identitas korban dikenal dan tentunya bisa segera dilakukan langkah-langkah untuk menindaklanjuti pemakaman dan sebagainya. Pak Kapolri silap penyedikian awal Pak 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 Oke jadi saat ini tim gabungan dari Polda dan Barre Skrim sedang melaksanakan olah TKP awal di mana di dalamnya ada POS Lapork kemudian juga push in a phase yang tentunya kita mendatangi titik awal terjadinya kebakaran dan saat ini sedang dalam pendalaman tentunya saya belum bisa jelaskan karena tim sedang bekerja namun demikian langkah-langkah baik dalam hal kegiatan penyelidikan, penyelidikan terkait penyebab kebakaran dan tentunya bagaimana masyarakat yang terdampak karena ada kurang lebih 1.300 ya yang mengungsi ditempatkan di 10 titik saat ini juga tentu harus semuanya dalam kondisi yang mendapatkan perhatian penuh dari pemerintah dan juga saya lihat masyarakat juga semuanya ikut bergabung termasuk dari relawan-relawan tentunya ini hal yang baik dan kita harapkan dalam waktu dekat tentunya ada langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mengindaklanjuti pasca terjadinya bencana kebakaran Pak tapi hasil koordinasi misalnya apakah sudah ada pemanggilan pihak pertandingan untuk dilintai keterangan terus dari hasil koordinasi apa ada dugaan awal Pak yang nyebabnya sudah bisa disampaikan ya tentunya tim sedang bekerja jadi untuk mendalami tentunya kita akan menanyakan kepada saksi-saksi yang diperlukan apakah itu dari masyarakat apakah itu dari depo ahli dan sebagainya sehingga menjadi satu kesimpulan terkait dengan penyebab terjadinya kebakaran saat ini sedang dilakukan oleh TKP ya sudah mengunjungi Pak sudah mengunjungi rumah sakitnya Pak untuk melihat para korban ya nanti setelah ini kita melaksanakan lanjutkan ini belum selesai ya setelah ini kita akan masuk ke TKP awal karena lewat tembok kan nggak bisa ya Pak TKP awal maksudnya ke depo ya Pak ya oh itu langsung ke depo Pak Bapak kalau untuk ganti rugi rumah warga Pak yang kerusakannya bagaimana Pak nanti secara khusus akan dijelaskan oleh Pak Wapres barangkali ya karena beliau akan hadir dari kami tentunya langkah polisian dan langkah teman-teman dari TNI pasca terjadinya kebakaran adalah penanganan terhadap korban-korban kemudian bagaimana pengusiannya kemudian bagaimana untuk kebutuhan istirahat makan dan kemudian pendalaman terkait dengan peristiwa yang terjadi untuk menyimpulkan apakah yang terjadi kebakaran yang disengaja atau hal lain atau teman-teman yang nanti tentunya akan menjadi kesimpulan kita setelah kita melakukan pemeriksaan Tadi dilaporkan masih ada tiga yang dilaporkan di pos dan saat ini kita masih menunggu pendalaman lebih lanjut sementara untuk yang ada di keramat jati kurang lebih ada 15 saat ini sudah dilakukan kegiatan pos mortem itu yang termasuk yang meninggal di Kojai lah yang 15 di beberapa titik ya di beberapa titik diserahkan oleh masyarakat dan tentunya kita harus lakukan langkah-langkah pos mortem untuk mengenali korban sehingga pada saat nanti akan dimatamkan betul-betul sudah dikenali oleh keluarganya Terima kasih Terima kasih